Terima kasih. 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 Kulit yang selama ini menyelamatkan daging kita semuanya jadi bangkai, ditinggal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Para Nabi dan Rasul, memang Allah kasih. Terima 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 kasih. Jika, engkau, ini cuma, terima kasih. Allah akan beri. Terima kasih. 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 Nabi Musa. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa. Mo wish. bagaimana. Dan Nabi Musa itu terkenal dengan jotosannya. Satu kali pukul, mati di tempat orang. Jangan main-main dengan Nabi Musa. Sekarang ada orang yang melihat tajam dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Apa kamu boleh lihat saya? Maka, menataplah malekat maut sama yang mendekat saya malekat maut. Nabi Musa merasa dipermainkan. Ngaku-ngaku malekat maut, kamu pah, ditampal langsung. Ini dalam hadis sahih Bukhari. Ini dalam hadis sahih Bukhari. Lalu kata Rasulullah saking kuatnya pukulan Nabi Musa lepaslah geraham malekat maut ini, bergelantung. Luar biasa kekuatannya. Mungkin kalau gabung tesan lainnya, satu kali tiup, sama kali pukul sama Nabi Musa, habis. Rasulullah melanjutkan ceritanya, malekat maut naik kembali ke langit. Lalu dia melapor kepada Allah, Ya Allah, engkau utus aku kepada makhlukmu yang tidak menginginkan kematian. Maka kata Rasulullah, Allah pun memperbaiki kembali dagunya yang lepas. Masya Allah. Satu kali itu, malekat maut dapat jotosan. Dan kena lepas langsung geraham bawahnya. Setelah Allah perbaiki malekat maut keadaannya, lalu dia membawa tanda resmi dari Allah, memang dia adalah malekat maut. Ketika dia muncul kembali di depan Nabi Musa, Ketika dia muncul kembali di depan Nabi Musa alaihissalam, Musa melihat keadaannya sudah menjadi baik. Kamu lagi kata Musa, tunggu-tunggu Pak. Ini resmi dari Allah, bahwa saya memang malekat maut. Setelah dilihat oleh Nabi Musa, benar, ini memang malekat maut. Sorry ya tadi. Salah seforgedit kata malekatnya. Gimana? Ini jadwal antum untuk saya ambil nyawanya. Kata Allah subhanahu ta'ala, katakan pada hamba pun Musa, bila ia ingin umurnya diperpanjang, tempelkan telapak tangannya di atas badan lembu. Seberapa bulu lembu yang terhimpit oleh telapak tangannya Musa, setiap satu hal yang bulu itu, Allah akan tambahkan umurnya satu tahun nanti. Apa kata Nabi Musa? Apa katamu? Untuk berjumpa dengan kekasih yang paling kurindukan, harus bertambah lagi sekian lama umurku. Tidak. jika memang hari ini jadwalnya, inilah yang kita tunggu-tunggu. Ayat malekat maut, jangan tunggu-tunggu lagi. Mbat terus. Inilah peristiwa yang hanya terjadi antara malekat maut dengan para Nabi dan Rasul. Tapi kita, semua kita sama. Tidak ada satupun yang istimewa diantara kita semua dihadapan malekat maut. Dan belum ada sehebat apapun jabatannya, setinggi apapun posisinya. Tidak ada yang dipandang oleh malekat maut satupun. sekaya apapun dia, semuanya lewat oleh malekat maut. Jangan sombong-sombong lah. Siapapun kita di depan malekat maut sama. Bahkan dajjal yang begitu perkasa pun tidak mampu menghindari malekat maut. Iblis yang kesaktian dan kekuatannya Allah sendiri yang mengumumkan kemampuannya harus mengaku di depan malekat maut. Tidak ada yang bisa. menandingi kekuatan malekat maut. Tidak ada bahkan satu malekat pun yang sanggup mengalahkan malekat maut. Malekat maut memang dialah puncak daripada keperkasaan dan kekuatan yang menanggupkan. Siapa yang mengakhiri malekat maut? Langsung Allah yang mencabut nyawanya nanti. Malekat maut adalah makhluk Allah yang paling terakhir yang mati. Ibar Allah yang kami muliakan. Maka kedatangan malekat maut hanya satu kali saja dan langsung ngambil. Tanpa babi ini. Tanpa ada bincang-bincang. Makanya siapapun yang jadwalnya datang satu detik pun tidak akan diberi oleh malekat maut jadwal negosiasi. Ini satu menit tidak ada cerita. Apalagi satu jam. Apalagi satu hari. Datang langsung ditugaskan ngambil nyawa ambil langsung. Makanya ibar Allah ada orang yang lagi main sepak bola sedang enak-enaknya main sepak bola mana ada cerita mereka mau nonton dulu sebentar. Nunggu pindah hati dulu ini. Tidak ada cerita. Sedang di lapangan bola sedang mengiring bola berguling-guling langsung mati. Ada orang yang lagi menyiarkan berita yang menyiarkan berita sedang menyiarkan berita mati. Tidak ditunggu ini berita keren ini. Mereka mau nunggu dulu berita yang ini penting. Tidak ada cerita. Cabut langsung nyawanya. Yang sedang berjalan melenggang-lenggok untuk memperlukan pakaian dan tukuh yang bagus mati. Yang sedang memimpin upacara mati. Yang sedang BAB mati. Yang sedang chattingan mati. banyak CCTV memperlihatkan kepada kita orang-orang yang mati mendadak. Dan itu sudah jadualnya saudara-saudara. Makanya malaikat maut 40 hari menyelang kematian kita dimana daun nama kita jatuh di atas sana. Langsung dipungut oleh malaikat maut. Ini si fulan ini. Dia adanya di Bandung. Dari keluarga anu alamatnya anu. Foto kita lengkap. data-data kita lengkap. Jadual kematiannya 40 hari akan datang dari setiap jatuhnya daun kita itu. Setelah itu dia mulai mengelilingi kita dan melihat kita. Masih ketawa saja kamu. Dia lihat kita masih bergadang. Bergadang lah sebentar lagi mati kamu. Dilihatnya kita masih suka menggunjing orang. Masih suka membully para ulama. Dilihatnya kita masih suka berzinah. Sebentar lagi. Jika kamu tidak taubat kalau nyawa kamu sudah sampai tengkerokan tidak ada cerita kamu taubat. Nah menjelang 40 hari kita mati itu Allah masih memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan beberapa peringat-peringatan agar kita taubat bagi yang belum taubat. Ketawa sana ketawa sini ketawa sana ketawa sini besok mati. ada orang yang razia sana razia sana razia sana razia sini mati. Ada orang yang kerjanya tanda tangan sana tanda tangan sini tanda tangan sana tanda tangan sini mati. Bangun proyek sana kejar proyek sini mati. Semuanya tetap dapat pada jadwalnya. Saudara aku yang kami melihatkan. Beberapa pengalaman yang perlu untuk kita jadikan sebagai renungan. kematian tidak pernah menawarkan diri. Mau sekarang atau besok tidak pernah sebagaimana kematian atau malikat maut juga tidak bisa disogok. malikat maut saya punya satu kilo emas. Silahkan untuk kamu tapi untuk saya kasih waktu satu minggu. Wallahi dalam sebuah kisah Israel yang Nabi membolehkan kita untuk mendengarkannya. Ramses itu kan banyak Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3, dan seterusnya yang digelari dengan Fir'aun. Ada salah satu Fir'aun atau Ramses yang jadwal kematiannya sudah dekat. Lalu malikat maut mendekatinya. Nah ibaralah yang kami muliakan kali ini malikat maut akan mencabut nyawa Sang Ramses. Tetapi Allah subhanahu kepada sang pendurjana satu ini diberi waktu. Bukan Ramses Nabi Musa ya. Bukannya Fir'aun Nabi Nabi Musa. Untuk yang kali ini memang ada pemberitahuan dulu. Apa kata Ramses tidak akan bisa mendapatkan saya. Maka dia pun perintahkan para pengawalnya siapkan menara yang tinggi. Dan kawal dengan pengawalan yang ketat. buat satu tempat di atas siapapun tidak boleh masuk ke sana. Dia pikir malikat maut kayak kita pakai manjat-manjat. Ketika semua sudah siap Fir'aun sudah di dalam jadwal yang dikatakan adalah jadwal hari ini katanya tidak akan ada satupun yang bisa sampai kemari. Pengawalan begitu ketat tahu-tahu malikat maut serta tepat di depannya langsung ditarik nyawanya dengan hina. kematian memang tidak bisa untuk dan juga tidak meleset di zaman Nabi Sulaiman AS ada salah seorang pengawai dekat beliau bertemu dengan malikat maut dengan tatapan yang tajam. Pengawai ini langsung lari kepada Nabi Sulaiman berkata wahai Nabi Allah selamatkan saya. Ada apa? Itu orang kemana saya pergi dia mengikut terus dan pandangan matanya sangat tajam dan menusuk. Nabi Sulaiman mendekati siapa kamu? apa malikat maut berkata ana malakul maut saya adalah malikat maut untuk pencabut nyawa saya kata Sulaiman belum anda belum tapi pegawai anda itu menurut jadwal hari ini nyawanya saya cabut tapi di India bukan disini namun dia masih bersama engkau disini kata Nabi Sulaiman kau tunggu saja di India dia pasti akan meninggal di India kamu akan cabut nyawanya di India siap dan kemudian Nabi Sulaiman mengatakan kepada pegawainya jangan cemas tapi saya mau cuti kata pegawainya saya tidak senang hati saya gelisah saja perasaan dari pagi tadi kamu mau kemana antarkan saya ke negeri yang jauh dari ini terserah kepada engkau Nabi Sulaiman tapi saya punya keluarga di India baiknya ke India saja kata Nabi Sulaiman kan sudah dibisikin tadi oleh Malaikat Maun memang jadwalnya di India kata Nabi Sulaiman good India sekarang Nabi Sulaiman panggil angin bawahnya orang angin pun membawanya tepat pada jadwalnya dia sampai di India Malaikat Maun sudah menunggu nah ente lagi langsung dicaput nyawanya jadi gak meleset dimana kita meninggal itu sudah tertulis di Loh Mahfuz ada gak sesuatu yang bisa merubah takdir kita ada apa itu doa kalau pengennya meninggal biasanya jadwalnya meninggalnya di rumah sakit di Bandung nama siapa Fikri Fikri meninggalnya di rumah sakit rumah sakit Bandung ternyata Fikri doanya kuat kepada Allah Ya Allah hamba mau meninggalnya di Palestina Ya Allah ini umpama siang malam beliau berdoa dalam tahajud beliau berdoa surat lima waktu beliau berdoa hamba ingin meninggal di Palestina Ya Allah bersama dengan barisan para pemuda pejuang Hamas doanya gitu maka doa ini begitu kuat karena nyinyir dia berdoa karena dia yakin maka Allah robah Allah robah tulisan di Loh Mahfuz yang harusnya di rumah sakit Bandung tanggalnya sama tanggalnya gak bisa diperpanjang tanggalnya tidak bisa diperpanjang tanggalnya tak sama maka disanalah Fikri akan mendapatkan kematiannya maka kata Rasulullah pesanlah kematianmu kepada Allah seperti apa yang kamu di cita-cita pesanlah berulang-ulang para sahabat rata-rata berdoa kepada Allah seperti apa dia inginkan kematiannya unik-unik permintaan sahabat pak tapi anehnya setiap sahabat yang meminta dan berdoa kepada Allah seperti apa kematiannya akhir hayatnya seperti itu maka dengan ini jangan ragu-ragu lah mau mati dimana insyaAllah mau mati mau mau gak mau pasti mati tapi dimana minta dari atub pada Allah request dari sekarang karena kita tetap akan mati seperti kata Syekh Ahmad Yasin pendiri Hamas nyawa di dalam badan ini cuma selembar nyawa di badan ini hanya sehelai dan dia hanya akan keluar satu kali biarkan nyawa ini keluar di tempat yang terbaik dalam keadaan yang terbaik dan Rasulullah mengatakan seseorang tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali dalam hal kebiasaan apa yang dia lakukan dalam hidupnya maka dalam kebiasaan itu Allah akan cabutnya maka anda mau mati dalam keadaan apa biasakan dari sekarang saya mau mati dalam keadaan berdakwah maka biasakan berdakwah 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 insyaAllah di salah satu tempat terbaik ketika dia sedang berdakwah Allah akan cabutkan MasyaAllah sekarang boleh tulis di memorinya boleh tulis di notebooknya saya ingin meninggal dalam keadaan saya di depan Al-Quran saya sedang baca Al-Quran kalau begitu biasakan kita akrab dan hubungan kita dengan Al-Quran hangat kalau enggak enggak dari tulis apa-apa kebiasaan kita cek setan ini setan ceper mati kan enggak ada kerennya apalagi yang suka nonton nonton di bioskop mati di bioskop orang yang suka bersina mati di selangkangan pelacur itu adalah mati-mati yang sangat menghinakan diri dan memalukan maka sekarang wahai saudara-saudaraku pesanlah kepada Allah pesanan itu mesti disamakan dengan kebiasaan kita maksudnya buat kebiasaan kita sehingga pesanan itu terkabulkan pas ya Allah matikan hamba ketika hamba sedang berdakwa pelat kerjaannya main bola main bola main bola main bola enggak nyambung jadi harusnya nyambung dibuat sama para sahabat karena tak aneh minta mereka ada yang minta ya Allah matikan hamba sementara darah hamba berceceran di medan jihad dan badan-badan hamba terputus-putus oleh pedang musuh Masya Allah dan ini yang satu lagi yang saya lihat agak jarang dibuat oleh umat Nabi Muhammad sekarang jadi maaf pengajian kita sekarang ini agak beda dengan jaya saya sebelumnya saya anggap ini seperti diskusi ya ini agak unik sahabat-sahabat itu meniru Rasulullah doa mereka hampir-hampir orang lain bisa dengar istrinya bisa dengar tangkawan dekatnya bisa dengar sehingga sahabatnya bisa meriwayatkan saya mendengar dia berdoa begini kan begitu ada riwayatnya kan saya mendengar dia berdoa begini karena doa itu sebenarnya bukan bukan begitu apalagi ada yang berdoa diam aja kan malaikat juga dengar eh nanti ngapain mestinya ya Allah ya Allah wahai berikanlah ya Allah berikanlah tutup jatuh jatuh kiri 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 ya Allah sebelum haba kiri kiri hajikanlah perempuan kiri kiri ya Allah lirih begitu lho sehingga orang terdekat bisa mendengar nanti bisa ikut mengaminkan jin-jin muslim yang dekat kita malaikat yang dekat kita mengaminkan ataulah siapa yang mengaminkan kalau malaikat makhluk yang tidak pernah buat dosa mengaminkan selesai makbul makanya berdoa itu kayak rasul rasulullah itu kalau berdoa sahabat-sahabat sekitarnya bisa mendengar doa nabi ingat gak doa nabi ketika dia di perang badan dimana para sahabat meriwayatkan kata-kata rasul yang dimaikkan ke langit itu menandakan apa suara beliau terdengar dalam berdoa bunda insyah bisa menirukan doa-doa nabi yang menyampaikan pada orang nabi malam tadi berdoa seperti ini nabi malam tadi berdoa seperti ini itu menandakan doanya dengan suara yang lebih makin serius dia menintak maka semakin hebat tekanan suaranya ya Allah begitu pak doanya serius kenapa kalau doanya enggak 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 apa itu doa doa yang bener nah sekarang minta berarah khususnya dalam permasalahan yang kita diskusikan sekarang yaitu masalah pemakian ya Allah sebelum kau cabut nyawa hamba izinkan kedua tangan ini ya Allah menjadi penyalur azabmu kepada musuh-musuhmu ya Allah jadikan hambamu ini ya Allah petaka dan musibah bencana bagi musuh-musuhmu ya Allah minta pada Allah bahasanya begitu ya Allah jadikan hamba sebagai salah satu diantara penyalur azabmu kepada musuh-musuhmu yang selama ini menghina Islam yang selama ini menghina ulama yang selama ini membunuh kaum muslimin jadikan hampa ya Allah saluran azabmu untuk mereka maksudnya apa maksudnya kita minta kepada Allah agar kita menjadi tentara Allah kan begitu dan sebelum mengkau wafatkan hamba izinkan tangan ini membunuh sebanyak-banyaknya musuh-musuhmu yang menghabisi Islam dan kaum muslimin begitu pak minta kepada Allah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf sesebaraku saya sudah melakukan ini bertahun-tahun sejak saya kelas 2 SMP di Santran saya mohon kepada Allah kematian seperti apa yang saya minta saya sudah mintakan kepada Allah sampai sekarang tidak berubah permintaan saya kematian seperti itu yang saya inginkan makanya saya hebat apapun bencana saya tenang saya hebat apapun goncangan pesawat karena saya termasuk yang paling banyak bolak-balik naik pesawat 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 kesini dalam negeri luar negeri segala macamnya lalu ada kegoncang-kegoncang dalam pesawat ada pisang-pisang dalam pesawat saya tenang saja kenapa saya tenang karena saya yakin saya tidak disini kematian saya saya sudah minta kepada Allah kematian seperti apa yang saya inginkan bukan di dalam pesawat dan juga saya tidak mati minta mati kepada Allah sedang berdakwah sebegini dan saya juga tidak ingin dimatikan oleh Allah saya menjadi pecundang di tangan musuh saya ditangkap diculik oleh mereka disiksa dan dibunuh oleh mereka saya tidak minta begitu kepada Allah bahkan saya berlindung kepada Allah tapi saya ingin mati terhormat mati saya di medan tempur sedang berjihad di dalam Allah subhanahu wa ta'ala entah dimana entah kapan apakah di Syria apakah di Palestina Wallahu'alam saya tidak tahu saya hanya minta di bumi terbaik di tempat terbaik di waktu yang terbaik dalam peperangan yang terbaik itu yang saya minta lalu darah saya perceceran di sana begitu sekarang masing-masing minta doalah kepada Allah saya tidak-tidaknya doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan bobot dan nilai kita dianggap seperti yang kita doakan di mata Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak ada ruginya berdoa ya Allah wafatkan hamba setelah hamba hafiz Quran gitu mintanya tapi betul-betul dari sekarang hafal Quran wafatkan hafiz Quran tapi asyik memboliki teknis mungkin saja mungkin saja kapan-kapan hafiznya diseimbangkan disamakan saudaraku yang kami memudiakan dalam masalah kematian ini ambil iktibar dari orang terdekat kita saya kaget saya kaget saat diumumkan saudara-saudara di penang panjang mungkin sudah ada yang mendengar ini juga saudara-saudara telah meninggal dunia pagi ini bapak kita yang kita muliakan di kampung kita Datuk Fulan bin Fulan nanti sholat zuhur herap seluruhnya datang ke masjid kita akan sholatkan jenazahnya dan kita antarkan dia ke pemakaman ke perseratan terakhirnya diulangi balik semangat yang menyampaikan ini dan dia salah satu diantara aktivis masjid di kota panjang panjang ya Sumatera Barat ini diumumkan pagi hari zuhurnya benar rame orang datang penuh masjid karena yang meninggal tokoh masyarakat ketika selesai sholat zuhur keranda mayat pun di dalamnya ada mayat tokoh yang tadi meninggal diumumkan dibawa ke dalam untuk disolatkan menyusul keranda kedua di belakangnya yang diumumkan cuma satu kenapa ada dua mayat maka orang mulai berbisik-bisik yang mana yang diumumkan tadi itu yang di depan terus kok yang kedua ini siapa kok gak diumumkan yang mengumumkan tadi yang mengumumkan tadi masuk dalam keranda mayat dan dia tidak pernah tahu kalau dia termasuk yang akan disolatkan bersamaan dengan tokoh masyarakat yang meninggal ingat itu baik-baik kita sehat-sehat seger-seger coba kalau seandainya ulang dari sini yang baru dengar pengajian lalu dia tergeletak meninggal dunia bisa jadi kan kita tidak tahu nih siapa diantara kita yang sudah didamping oleh malaikat maut sejak 39 hari yang lalu kita tidak tahu sahabat saya teman saya seorang da'i kondang di kota Bukit Tinggi diundang tabli akbar ke kota Jambi kamis malam Jumat berapi-api dia menyampaikan wah sepenuh semangat besok subuh juga ngisi Jumat paginya Jumat subuhnya diminta khatib Jumat dia pun naik sehat wal afya saudara saudara Allah-hamba Allah yang kami muliakan masyarakat suratil jum'ah arshadami wa'iyakumullah bla 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 dia diam langsung meninggal di tempat sedang khutbah sehat wal afya wahai saudara ambil aktibar dari ini semua ambil pelajaran ketika kita tahu maka inilah amalan para salafus soleh setiap salafus soleh para ulama-ulama punya kebiasaan aneh-aneh tapi kebiasaan itu tidak ada satu pun disalahkan menurut ulama yang lain ada yang menggali kuburannya di depan pintu rumahnya sehingga ketika dia keluar dia ingat dia lihat langsung disini nanti saya akan ditanamkan hati-hati jangan macam-macam di luar melalang buah anak mana-mana ujung-ujungnya saya akan ada di dalam ini ada yang masukkan kain kapan masukkan dalam tasnya kemana dia pergi kain kapannya selalu ada ada malah yang kain kapannya dijadikan sebagai lilit kepala makanya imam bonjol imam bonjol kan lilit kepalanya besar tuh itu dijadikan sebagai kain kapannya kemana-mana di bawah Ustaz Arifin Ilham dia berkata pada saya bang ini sal Arifin ini Arifin niatkan untuk kain kapan Arifin makanya salnya gede-gede diselempangkan sekarang beliau sudah pakai sorban jadi para ulama-ulama itu punya keunikan tentang wikrul maut mengingat kematian itu yang menjadikan mereka punya rem bahwa saya gak lama saya gak lama jangan macam-macam saya gak lama hidup ini gak lama tahu-tahu saya perhatikan sekarang umur saya sudah 45 tahun perasaan baru kemarin saya masih SD masih nampak saya sedang bermain-main di SD masih teringat betul kayak baru kemarin saya masih anak santren satu lalu tiba-tiba saya terasa begitu cepat bagi mimpi sudah tamat saya pergi ke Mesir selesai di Mesir baru kemarin masih main-main semua eh tiba-tiba sebentar lagi kayaknya saya mau menantuan lalu jadi kakek dah ya Allah ya kenapa ini oh baik saudara kuah Allah yang saya muliakan apabila kita ingin mengetahui bahwa sesungguhnya kita layak atau tidak mendapatkan husnul khatimah nah ini dia husnul khatimah hanya akan didapatkan oleh seseorang yang hatinya yang lisannya yang amalannya mengikratkan ul-inna solati wa nusuki wa ma'iyaya wa ma'amati lillahi o'bil alami orang yang ikrat hidupnya solatku seluruh ibadahku semua hidupku dan aku pun mati hanyalah untuk engkau ya Allah orang yang hidup dengan hati yang ikhlas orang yang hidup dengan amalan yang sesuai dengan yang Allah dan rasanya perintahkan dan orang yang siang mengorbankan nyawanya untuk Allah dan rasulnya untuk agama Allah orang ini walaupun meninggalnya di atas tempat tidur dia pasti akan menekatkan rezeki husnul khatimah tapi orang-orang yang menjadikan dirinya budak hawa nafsunya apa yang mau ingin oleh selera nafsunya itu diikuti orang-orang yang telah menjadikan setan sebagai pemimpin dan kemandannya nasihat dan rayuan setan yang menyimpang dari Islam lebih-lebih dia ikuti daripada nasihat Allah dan rasulnya dan para ulama-ulama warafatul ambiya orang ini akhir hayatnya biiznillahi ta'ala su'ulah kenapa kita disuruh untuk sering-sering bapak ibu berkunjung kepada orang-orang yang akan maik atau orang-orang yang sudah sakit merah kunjungilah mereka tapi baca doa perlindungan datanglah kepada mereka baca doa perlindungan supaya penyakit yang ada pada orang itu tidak memindah kepada kita di perintah rasulullah di perintah rasulullah asal kamu berkunjung kepada orang yang sakit ketika bertemu dengan orang yang sakit bacalah doa perlindungan di depan orang itu untuk dirimu ulangi sama-sama alhamdulillah alhamdulillah nafas terakhirnya dan ambil pelajaran dari situ orang-orang yang senantiasa berkunjung kepada orang-orang yang sakit lalu bisa mengantarkannya sepektare kematiannya orang macam ini Allah akan lunakkan hatinya insyaallah kalau mau tahu kalau mau tahu hati kita kasar hati kita keras maka kaum muslimin biasanya kalau ada yang menasihati kita melawan itu menandakan hati kita kasar dan keras mau lunak gak hati kita salah satu caranya adalah kunjungi orang-orang yang menuju sakaratul maut lihat kematiannya lihat kematiannya sambil mengajarkan talqin lihat kematiannya banyak cara melunakkan hati juga termasuk kunjungilah anak-anak yatim sentuh kepalanya cium ubun-ubunnya ajak makan orang-orang miskin dengan kita kalau perlu di rumah orang miskin biar lunak hati ini banyak cara yang diajarkan dari Rasulullah tapi khususnya zikrul maut wahai hamba-hamba Allah datangilah orang-orang yang menuju sakaratul maut duduklah di sampingnya hiburlah dia atau bacakan dia talqin lihat kematiannya ini akan melunakkan hati akan mengingatkan kita kepada zikrul maut ibar Allah kegunanya jelas zikrul maut hanya mengeran kita agar jangan lepas kontrol dalam hidup ini jangan lepas kontrol dalam hidup ini dan yang sudah punya amal bapak ibu haram bagi bapak ibu merasa puas dengan amalannya setelah di selama saya yakin insyaallah hayatnya saya mempunyai muslim siapa yang kasih tau bahwa anda akan muslim sedangkan hafiz quran zaman para sahabat akhir hayatnya gimana dia hafiz quran mujahid dan dia terkenal dengan akhlak yang mulia orang-orang menirikan dia buah bibirnya masih ingat gak dengan sahabat yang satu ini kemudian ternyata dia berpapasan matanya dengan salah seorang wanita asbania atau wanita sepanjang wanita ini begini menarik hatinya lalu dia menyatakan hasratnya dengan wanita itu wanita ini berkata tak mungkin engkau diterima oleh keluarga ku dan kami juga tidak akan mau menikah dengan engkau kecuali kalau engkau ada di agama tangan singkatnya nafsu telah menggelapkan matanya dan dia pun aslinya masuk ke agama wanita itu hafiz quran mujahid akhlaknya bagus hafal banyak hadis indah agama demi wanita lalu tidak lama dia pun meninggal dunia hanya dua ayat yang masih keluar dari midahnya dan itu ayat-ayat azab yang dua ayatnya tidak ada jaminan sama sekali kita-kita ini akan dapatkan khusus orang yang ipadahnya hebat tapi ujung akhir ayatnya khusus su'ul khatimah ujung teman-teman sudah tahajud selama dua bulan merasa sudah jadi wali Allah baru dua bulan tahajud merasa sudah jadi wali Allah baru berapa masjid dia tolong pembangunan masjid dia tolong dakwah event-event dia adakan ujung muncul orang macam ini kalau dia mati su'ul khatimah maka kata Nabi tidak ada yang paling aku takutkan dari kalian apabila kalian sudah meninggalkan dosa-dosa dan nasihat melebihi daripada ujung ujung lebih aku khawatirkan menimpa kalian maksudnya apa lebih baik tergelincir dalam dosa lalu dia taubat daripada dia tidak pernah berbuat dosa tapi ujung muncul ujung merasa hebat dengan diri merasa soleh merasa taat orang macam gini amalannya yang banyak tidak akan menyelamatkannya di akhir hayat tidak akan menyelamatkannya karena ada ujung karena ada rasa bangga melihat diri saya pinter teman-teman saya selalu jadi anak buah saya saya soleh saya selalu menjadi teladan untuk ketaatan bagi kawan-kawan saya saya adalah orang yang betul-betul menjaga diri dari dosa dan maksiat rasanya saya sudah seperti kertas putih yang sangat benih itu ujung namanya ujung yang benar kayak para sahabat para sahabat itu kata Ibnu Abi Muleka punya empat istimewaan saya sudah berjumpa dengan tiga puluh orang sahabat Nabi seluruh mereka punya keistimewaan yang sama empat istimewaan para sahabat satu seluruh sahabat merasa imannya masih lemah seluruh sahabat perasaan mereka imannya masih sangat lemah yang kedua seluruh sahabat yakin amalannya belum banyak dan amalan yang sedikit itu pun belum tentu Allah terima coba menirulah kita kepada para sahabat ada ada pulang ujung kalau kayak gini gayanya seluruh sahabat yakin amalannya belum banyak masih sangat sedikit dan yang sedikit itu pun belum tentu Allah terima yang ketiga seluruh sahabat bila ada yang menegur bila ada yang menasehati dengan Al-Quran dengan hadis maka langsung dia bersyukur kepada Allah berterima kasih kepada yang menasehati dan dia introspeksi diri lalu dia berbanyak minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini seluruh sahabat yang keempat seluruh sahabat merasa gelisah jangan-jangan di dirinya ada sifat-sifat munafik ini empat sifat ini kata Ibn Abi Mulaikah dalam Syahid Bukhari saya sudah berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi seluruh mereka memiliki empat kesamaan ulangi balik sama-sama merasa imannya masih sangat lemah lalu dengan itu mereka gila-gilaan mencari cara mencari jalan untuk bisa menguatkan iman yang kedua seluruh sahabat merasa amalnya sangat sedikit dan yang sedikit itu pun belum tentu diterima oleh Allah akibatnya apa akibatnya positif sekali mereka bersemangat memburu amalan baru mengerjakan amalan baru dia berharap semoga amalan ini yang akan menyelamatkan saya semoga amalan ini yang membuat Allah bisa ridho dengan saya semoga amalan ini yang diterima oleh Allah dari saya nah yang ketiga kalau ada yang menegur dan menasihati langsung dia bersyukur kepada Allah Alhamdulillah dan dia berterima kasih kepada orang yang menegur dan menesihati apalagi orang itu menesihati dengan ayat dengan hadis dia mundiakan langsung ayat dan hadis yang didengarkan dan yang keempat terima kasih telah menerima kasih telah menerimu terima kasih telah menerimu